Assalamualaikum Sobat, balik lagi di Savi Station dan kali ini saya mau memberikan informasi cara menggunakan Elegant Teleprompter untuk pemula. Yups bener banget, ini adalah Elegant Teleprompter, salah satu saingan dari teleprompter kamera speechway yang termasuk paling banyak diunduh oleh pengguna Android. Untuk link aplikasinya, saya taruh di deskripsi ya. Teleprompter kamera menjadi sangat penting untuk diinstal di smartphone kita, apalagi jika Sobat merupakan seorang Youtuber atau Vlogger, karena ini akan mempermudah kita dalam menyampaikan informasi kepada para audiens dengan baik. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Elegant Teleprompter, kita buka saja langsung. Kemudian, untuk memulai menulis naskah, silakan klik tanda plus yang ada di sini. Kemudian, klik create new script. Bisa kalian masukkan judulnya, misalnya Elegant Teleprompter. Nah, kemudian yang di sini kalian bisa masukkan naskahnya, jadi silakan kalian ketik apa yang ingin kalian sampaikan di sini. Misalnya, Assalamualaikum Sobat. Oke, saya kasih tips bagaimana caranya supaya kalian bisa mengetik dengan cepat, alias tidak perlu diketik tombol keyboardnya. Jadi, kalian pakai saja keyboard Google dan klik tanda mic yang ada di sini. Kemudian, langsung ngomong saja seperti ini dan otomatis omongan yang kalian sampaikan akan berubah menjadi teks. Nah, enak kan kalau seperti ini. Kalau sudah selesai, tinggal klik lagi lambang mic-nya yang di sini. Oke ya. Tapi, sekarang saya mau hapus dulu teksnya, karena saya sudah ada contoh dari teks saya sendiri. Saya pakai di sini. Ya. Saya salim. Kemudian, saya tempel. Oke, kemudian saya save. Kemudian saya back ya. Klik panah ke kiri ini. Jika kalian mau memulai teleponeternya, kalian klik di sini. Kemudian ini untuk upgrade, tapi nanti saja. Ya, tentu ya. Karena kita tidak upgrade, jadi muncul iklan. Oke. Nah, yang enaknya, kalau kalian pakai teleponeternya kamera ini, dia bisa berfungsi sebagai widget ya. Jadi, kita klik lambang yang ada di sini. Dia akan menjadi floating window. Kemudian, langsung kita klik home di smartphone kita. Lalu kita geser. Kalau mau geser-geser, pakai tanda kotak yang ini ya. Yang ini kita ketahan dan geser. Kemudian, saya mau memadukan dengan kamera bawaan saya. Oke. Kemudian, kita bisa rotasi dengan mengklik bagian yang sebelah sini. Oke. Kita rotasi lagi. Kita rotasi lagi. Nah, jadi gambarnya bisa jadi horizontal seperti ini ya. Kemudian, untuk memperbesar area teksnya, kita bisa klik tanda panah serong ke bawah sebelah kanan ini. Tekan dan tahan ya, digeser-geser. Maka, dia akan jadi seperti ini ya. Oke. Saya ambil kecil saja. Kemudian, saya posisikan di dekat kamera. Oke ya, seperti ini ya. Lalu, coba kita play di sini. Nah, munculkan tulisannya. Kemudian, kita atur speednya dengan cara menggunakan plus dan minus yang ada di sini. Minus untuk memperlambat. Coba kita tes. Ya, kita stop lagi. Kita perlambat lagi. Speednya. Oke. Oke, ini terlalu lambat ya. Kita cepetin. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita stop lagi. Dan, saya rasa ini penting ya. Tombol plus dan minus untuk mengatur kecepatan. Kemudian, ini bagian untuk menggeser-geser dari kotak kolom teksnya. Dan, ini untuk memperbesar dan memperkecil area-nya. Dan, settingan ini saya rasa tidak perlu dulu untuk sementara. Karena, lebih banyak dipakai yang di bagian yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, ini settingan-settingannya kita lihat. Ini scroll speed, kemudian lebar. Kemudian, fokusnya. Kemudian, untuk pakai remote dan segala macam. Yang penting tadi, sebenarnya sudah ada di situ ya. Jadi, tinggal klik. Saya ulang lagi. Tinggal di klik di bagian script yang sudah kita buat. Kemudian, juga klik di floating window yang ada di sini. Dan, sambungkan langsung ke kamera utama kita ya. Kalau kita mau pakai kamera utama. Jadi, seperti ini. Tapi, kekurangannya itu di sini hitam ya. Jadi, kita tidak bisa. Bagusnya sih transparan. Jadi, kelihatan area belakang yang kita record. Kalau pakai teleprompter speechway, kita bisa akalin tuh. Supaya dia bisa jadi transparan. Nah, kalau kalian mau tahu caranya gimana. Nanti kalian di akhir video, nanti ada cuplikan dari video saya. Nanti, coba kalian cek aja ya. Oke, sekarang sudah saya sambungin ke kamera saya langsung. Dan, kita akan coba menggunakan aplikasi dari Elegant Teleprompter ini ya. Kita record. Kemudian, kita play. Dan, ini adalah contoh penggunaan aplikasi teleprompter kamera dari Elegant Teleprompter. Assalamualaikum, Sobat. Balik lagi di Shafi Station. Dan, kali ini, saya mau memberikan informasi. Cara menggunakan Elegant Teleprompter untuk pemula. Yup, bener banget. Ini adalah Elegant Teleprompter. Salah satu saingan dari teleprompter kamera speechway. Yang termasuk paling banyak diunduh oleh pengguna Android. Untuk aplikasinya, saya taruh di deskripsi ya. Teleprompter kamera menjadi sangat penting untuk diinstal di smartphone kita. Apalagi jika Sobat merupakan seorang YouTuber atau vlogger. Karena, ini akan mempermudah kita dalam menyampaikan informasi kepada para audiens dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal di stop aja di sini dan stop recording. Nanti hasilnya bisa kita lihat ya, perbandingannya. Nah, bagaimana Sob, menurut kalian tentang tutorial cara menggunakan teleprompter kamera dari aplikasi Elegant Teleprompter ini? Apakah video ini bermanfaat untuk Sobat semuanya? Kalau iya, jangan lupa klik like ya. Dan, jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan tips-tips seputar teleprompter lainnya dari channel ini. Selamat mencoba aplikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya.